Pemerintah Kota Bekasi telah mengizinkan proses belajar tatap muka. Tercatat 88 sekolah dasar dan 22 SMP menggelar sekolah secara tatap muka sejak Senin 22 Maret 2021 kemarin. Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah mengizinkan pihak sekolah untuk menggelar kegiatan belajar secara tatap muka. Sedikitnya 110 sekolah di antaranya 88 SD dan 22 SMP telah menggelar pembelajaran secara tatap muka. Sebelumnya pihak sekolah telah mengajukan proposal untuk menggelar belajar secara tatap muka dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah wilayah sekolah tersebut merupakan termasuk zona hijau. Persetujuan dari orang tua murid juga menjadi salah satu catatan utama persyaratan. Mungkin saya sampaikan dulu ya. Di Bekasi ini, pembelajaran tatap muka kita beri nama ATHB SP. Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan. Nah, ketika bicara ATHB, kita sudah membuat edaran. Edaran di mana melampirkan panduan. Panduan terkait dengan pembelajaran tatap muka mix gabungan dengan BDR. Untuk 22 Maret kemarin, Senin sampai sekarang, itu teman-teman yang bisa melaksana pembelajaran hanya yang mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan juga tidak mengharuskan para pelajar menggunakan baju seragam. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kecemburuan antara sekolah yang masuk dalam wilayah zona hijau dan zona merah, di mana wilayah zona merah masih belum diizinkan untuk berkegiatan sekolah secara tatap muka. Dari Bekasi, Arya Ridwan, Nusantara TV melaporkan.